Terjadinya berbagai peristiwa di sejumlah daerah yang bernuansa aksi rasialis, intoleran, maupun diskriminatif, menggerakan OKP keagamaan berkumpul menyuarakan pernyataan sikap. Bertempat di GHA Ekomunik Kantor PGI, Selasa 20 Agustus 2019, DPP Gamki dan beberapa OKP lainnya mengeluarkan pernyataan sikap. Kepada seluruh warga Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan, pada hari ini kami menyampaikan pernyataan sikap Organisasi Kepemuda Nasional, Solidaritas Kepemuda untuk Indonesia Damai dan Keleran. Terkait isu-isu kebangsaan yang sedang hangat beberapa hari ini, kami dari Organisasi Organisasi Kepemudaan Tiket Nasional menyatakan Satu, menyesalkan peristiwa yang terjadi di Jawa Timur dan juga disusul beberapa kota lainnya, bahwa masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras adalah satu kesatuan yang tidak bisa diisahkan. Dua, menyesalkan negara secara serius menghilangkan stigma rasial dan diskriminasi dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan sila kedua Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ketiga, meminta kepada pemerintah, aparat negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh warga Indonesia untuk tidak mengucapkan ujaran kebencian, keinaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, serta tindakan represif, diskriminatif, ataupun persekusi terhadap sesama warga negara sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila dan bineka kundal tiga. Empat, meminta kepada lembaga agama, lembaga adat, lembaga masyarakat untuk mengingatkan, membantu dan bertanggung jawab terhadap setiap ucapan dari tokoh atau kemudian lembaga masing-masing agar tidak menimbulkan kepecahan dan ketersenungan yang di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Lima, mengapresiasi permohonan maaf dari Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surupaya, dan Wali Kota Malang yang disampaikan untuk mahasiswa dan masyarakat berkuat, serta diminta semua kepala daerah dan aparat negara menjamin keamanan, keselamatan, dan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa terkecuali. Dan juga kami mengapresiasi atas pernyataan yang sampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, Jokowi, semoga dapat memberi tahu situasi polemik yang sedang berlangsung di Tanah Papua. Enam, mendesak adanya pengusutan tuntas dan peningkakan hukum yang siadilnya terkait beberapa kasus atau persoalan kebangsa yang terjadi di beberapa waktu terakhir ini, terkhususnya kepada pelaku aktor intelektual, aparat, dan normas yang menyulut terjadinya persoalan rasial terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur, Surupaya, dan Kota Malang. Ketujuh, menghibau kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia, terkhusus warga nusantara di Tanah Papua, Kofisi Papua, dan Papua Barat, untuk menahan diri, tidak cepat terkervokasi dengan berbagai isu yang berada di media sosial, serta memupayakan terbangunnya dialog yang damai dan kondisi di antara sesama dengan bangsa, demi meningkatkan kesejahteraan dan akad hidup masyarakat berdasarkan pada silat dan undang-undang kasa 1925, sehingga Indonesia menjadi negara yang besar dan mampu bersaing secara global. Demikian penyataan sikap dari kami, hormat kami, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Pengurus Pusat GPII, DPP GEMA UDI, DPN Berada Indonesia, DPP GEMA Matla Ul Anwar, Pengurus Pusat GEMA DITI, Pemuda Muslim Indonesia, Pengurus Pemuda, Pengurus Pemuda PM, DPP Ansor, Pengurus Pemuda PGBI, DPP AKI, DPP Gamki, Demikian, wah, 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 Matarun Horas, Horas, Terima kasih. Terima kasih telah menonton